Oke di video kali ini saya akan mengajarkan buat teman-teman semua bagaimana caranya kalian mendaftarkan kartu kredit bank mandiri agar mendapatkan limit sampai 50 juta ya teman-teman semua dan disini saya udah mendaftarnya kemarin dan disini saya udah dapat untuk apa namanya kartu kreditnya dari bank mandiri senilai 50 juta untuk limitnya ya teman-teman semua dan buat kalian semua yang ingin tahu caranya kalian langsung simak aja videonya ini sampai selesai ya teman-teman semua yuk mari kita simak videonya bareng-bareng welcome back to my channel kembali lagi di channel saya kali ini saya akan mengajarkan buat teman-teman semua bagaimana caranya kita mendapatkan limit hingga 50 juta dari kartu kredit bank mandiri ini ya teman-teman semua dan caranya cukup mudah sekali kalian tinggal langsung simak videonya ini sampai selesai ya teman-teman semua dan disini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita mendapatkan limit hingga 50 juta di kartu kredit bank mandiri visa platinum ini ya teman-teman semua dan syaratnya juga cukup mudah sekali ya teman-teman semua dan untuk langkah yang pertama kalian langsung masuk aja ke web resminya yaitu www.kreditmandiri.com ya teman-teman semua dan disini udah langsung kita pilih aja untuk kartu kredit visa platinum nya ya teman-teman semua dan disini untuk bonus-bonusnya banyak ya teman-teman semua untuk cashback dan untuk fitur-fitur lainnya juga banyak sekali disini ya teman-teman semua dan disini untuk persyaratan yang dibutuhkan yaitu untuk kelengkapan dokumen, fotokopi KTP warga negara Indonesia paspor dan kitas atau kitab untuk negara asing ya teman-teman semua untuk WNA dan surat keterangan pendapatan dari perusahaan, slip gaji, fotokopi, bukti setoran pajak, fotokopi mutasi rekening minimum 3 bulan terakhir dokumen lain yang menginformasikan pendapatan dan disini kalian bisa fotokopi SPPT PPH 21 from 1721 A1 dan fotokopi mutasi rekening minimum 3 bulan terakhir dokumen lain yang menginformasikan pendapatan fotokopi surat izin praktek, fotokopi SIUP, TDP, akte pendirian berikut perubahannya aplikasi mandiri, kartu kredit yang telah diisi dan ditandatangani foto NPPP atau SPT PPH 21 from 1721 A1 untuk pengajuan limit kredit di atas 50 juta ya teman-teman semua dan disini untuk persyaratan pemohon umum pemohon bertempat tinggal atau bekerja di daerah pemasaran bank mandiri jadi minimum pendapatan per bulan 10 juta pemohon tidak termasuk dalam backlist Aki dan atau SIDBI ya teman-teman semua dan pemohon wajib mengisi emergensi kontak yang memiliki hubungan keluarga dan untuk usia minimum pemohon kartu utama 21 tahun atau telah menikah minimum usia pemohon kartu tambahan 17 tahun atau telah menikah maksimum usia pemohon kartu utama dan kartu tambahan yaitu 70 tahun dan untuk limit yang didapatkan yaitu dari 10 juta sampai 1 M ya teman-teman semua dan disini untuk kerincian biayanya biaya cash advance 6% dari jumlah pengambilan tunai 100 ribu mana yang lebih besar biaya keterlambatan pembayaran 1% dari jumlah tagian maksimum 100 ribu pembayaran minimum 5% dari jumlah tagian 50 ribu mana yang lebih besar mandiri protekstian 0,55% dari total tagian bunga retail 1,75% bunga cash advance 1,75% membership VE kartu utama 600 ribu per tahun membership VE kartu tambahan 250 ribu per tahun dan untuk biaya pelampuan 150 ribu untuk biaya ganti kartu 50 ribu biaya ganti kartu sebab lain free biaya naik limit free biaya copy sales 30 ribu biaya copy lembar tagian 25 ribu pembayaran melalui cabang 25 ribu pembayaran melalui direct debit free pembayaran melalui ATM free biaya cetak lembar tagian 15 ribu berlaku 1 Juli 2021 berlaku hingga 30 Desember 2022 ya teman-teman semua dan untuk syaratnya untuk pengajuan kartu kredit ini cukup mudah sekali ya teman-teman semua dan disini kalian langsung apply aja disini ya teman-teman semua jika kalian ingin mendaftarnya nah disini pengajuan mandiri kartu kredit secara online membutuhkan KTP, NPWP dan dokumen penghasilan anda mohon siapkan dokumen tersebut terlebih dahulu yaitu foto KTP, NPWP, slip gaji atau SPT pajak ya teman-teman semua dan disini nomor telpon pastikan nomor telpon aktif dan memiliki whatsapp karena nanti disetujui atau enggaknya akan dikirim melalui whatsapp ya teman-teman semua dan disini setelah kalian siapkan 3 dokumen tersebut kalian langsung klik aja ok disini dan disini kita langsung klik aja di bagian lanjut di bagian bawah seperti ini kita lanjut dan disini kalian langsung pilih aja untuk kartu yang kalian ingin daftarkan dan setelah itu kalian langsung klik lanjut dan disini untuk langkah yang pertama kalian harus siapkan dulu untuk foto EKTP asli dan disini nama lengkap tanpa singkat identitas EKTP nomor handphone, alamat email, foto EKTP asli, foto selfie dan disini pendidikan terakhir pilih tempat tinggal jumlah tanggungan, nomor telpon rumah, nama lengkap ibu kandung dan disini apakah alamat tinggal sekarang sama dengan di EKTP kalian bisa tentukan jenis pekerjaan, pendapatan per bulan dan disini kalian bisa foto NPWP foto kartu keluarga bila menggunakan NPWP suami atau istri apabila EKTP rusak tidak jelas maka tambahkan dokumen pendukung seperti SIM atau KK ya teman-teman semua dan disini setelah itu kalian langsung klik lanjut aja dan disini ada step sampai 4 step ya teman-teman semua kalian bisa ikuti videonya sampai selesai dan disini udah masuk ke tahap selanjutnya yaitu data keluarga dekat yaitu kontak emergensi ya teman-teman semua kalian bisa isikan disini untuk kontak daruratnya setelah itu kalian bisa langsung klik selanjutnya dan disini untuk yang step terakhir alamat pengiriman kartu dan lembar tagian jetak jika kartu anda disetujui yaitu kalian bisa pilih di kantor maupun di rumah dan disini untuk pilihan metode tagian bulanan boleh pilih dari satu salah satu ataupun lebih boleh ya teman-teman semua jadi e-billing dikirim melalui email ataupun lembar tagian jetak dikirim ke alamat rumah atau kantor dan dikenakan biaya jetak jadi buat kalian yang ingin tagian yang gak kena biaya jetak kalian bisa memilih untuk e-billing dikirim melalui email ya teman-teman semua dan disini untuk apakah anda menginginkan fasilitas direct debit dan disini saya tidak ya teman-teman semua terserah kalian mau pilih tidak atau yang iya ya teman-teman semua dan disini setelah kalian isi semua kalian langsung klik aja untuk selanjutnya dan di bagian sini persetujuan penggunaan data saya setuju data pribadi saya yang ada pada bank mandiri digunakan untuk cross-selling kepada partner pihak ketiga pihak terfiliasi lainnya yang bekerja sama dengan bank mandiri sehingga informasi penawaran produk jasa dan program menarik dapat saya manfaatkan dan disini kita klik aja yang setuju ya teman-teman semua dan setelah itu kalian langsung klik aja untuk selanjutnya ini untuk persetujuan aplikasi kartu kredit dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan mengerti memahami dan kalian bisa baca-baca dulu untuk selengkapnya ya teman-teman semua karena panjang banget ini sampai bawah kalian bisa baca-baca dulu ya teman-teman semua dan untuk persetujuan tanda tangan elektronik disini kalian bisa untuk syaratnya juga bisa ya teman-teman semua saya setuju dengan ketentuan di atas dan disini langsung klik aja untuk selanjutnya ya teman-teman semua dan disini untuk datanya disini udah dapat dilihat ya teman-teman semua disini udah semuanya dan kita scroll ke bagian bawah dan disini langsung kita klik aja setuju ya teman-teman semua ini proses yang akhir kita klik aja untuk setuju dan disini sebelum melanjutkan silahkan lengkapi capta di bawah ini dan disini kita klik aja seperti ini saya bukan robot dan disini kita klik untuk selanjutnya ya teman-teman semua kita klik di bagian sini untuk selanjutnya dan disini verifikasi kode ya teman-teman semua sudah dikirim ke SMS kalian langsung check aja untuk kodenya dan masukin disini ya teman-teman semua Hai setelah masukkan kode kalian langsung klik verifikasi dan disini langsung klik verifikasi aja dan disini terima kasih atas pengajuan mandiri kartu kredit Anda aplikasi Anda sedang kami proses informasi status pengajuan aplikasi Anda akan kami sampaikan melalui email jadi nanti setelah kalian disetujui kalian akan mendapatkan email itu walaupun gak disetujui juga kalian nanti akan dikasih tahu melalui email ya teman-teman semua jadi pastikan email kalian itu aktif ya teman-teman semua dan cara ini cukup mudah sekali semoga buat kalian semua yang ingin mendaftar kartu kredit di di bank mandiri semoga mendapatkan limit yang sesuai yang kalian inginkan dan cepat di ACC ya teman-teman semua oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua next video saya akan bikin tutorial bagaimana caranya kita mendaftar kartu kredit maupun pinjaman online ya teman-teman semua oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh